Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube aku, Liasi Pestek Hari ini, seperti biasa, saya akan berbagi kegiatan rutinitas saya sehari-hari dalam bentuk daily vlog Semoga kalian tidak bosan-bosan dengan setiap video-video yang sudah saya bagikan kepada kalian semuanya Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah men-subscribe channel ini dan menonton video ini sampai habis Karena kalian sangat mendukung saya untuk berkembang di youtube Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan mulai dengan kegiatan rutinitas saya hari ini Cus! Saya kasih kata-kata motivasi dulu buat hari ini agar kita bisa tetap semangat ya kan Jika teman-teman merasa orang lain lebih cepat, lebih merangkak lebih cepat, lebih tinggi tiba-tiba instan untuk mendapatkan sesuatu Sedangkan kita berjalan sangat lambat, itu bukan berarti kita tidak punya kemampuan untuk menggapai sesuatu yang kita impikan Tetapi jalannya memang sengaja dibuat seperti begitu agar kita semangat untuk menjalani kehidupan kita hari ini BTW kata-kata itu bukan dari saya, saya cuma dengar dari sosial media Ini adalah bagian dari rutinitas baru yang saya lakukan setiap hari sebelum saya bekerja masak dan lain sebagainya Yaitu olahraga Penting sekali sebenarnya, karena saya ingin membentuk tubuh saya menjadi lebih sleep Oke, nggak usah basa-basi lanjut Tips untuk teman-teman yang baru memulai olahraga, jangan lupa pemanasan dan pendinginan itu adalah bagian yang sangat penting ya Kalian boleh lihat di Youtube banyak disitu ya, cara-cara pemanasan, workout, pendinginan setelah berolahraga Biar kita punya otot-otot itu dia tidak terlalu tegang BTW saya belum punya matras, jadi saya mengakalinya dengan memakai tikar untuk menjadikannya sebagai matras Siapapun itu, yang penting kalian konsisten dalam berolahraga Bukan hanya untuk membentuk tubuh, tapi membantu kita terhindar dari berbagai macam penyakit Yes, saya tidak mandi, saya selesaikan dulu pekerjaan di dapur ini Masak-memasak, nyapu-nyapu sedikit Bersihkan apapun yang ada di dapur, seperti piring-piring kotor, semua itu saya selesaikan dulu Baru saya bisa bergerak untuk membersihkan badan ini BTW ini saya masak kepala ikan, saya masak kuning Pokoknya rasanya segar, pedas, pokoknya enak deh Ini dia, kepala ikan kuah kuningnya sudah jadi Dan sekarang kita akan menikmetinya, tapi ada yang spesial Kalian mau tahu, jangan di skip ya Nah, ini yang bikin spesial ini Taraaa, Sago Hari ini saya mau mencobanya ya Yang biasa saya makan, yang dulu saya pernah buat di short itu Sago Tumangnya untuk buat papeda Dia agak lebih lembek gitu ya Kayak lem yang bisa dimakan dengan kuah ikan yang makannya langsung bisa diselot Gitu ya Kalau ini beda ya, ini jenisnya beda Ini Sago yang pertama kali akan saya makan dalam hidup ya Semur hidup saya belum pernah makan Sago ini Yang saya makan itu adalah Sago Tumang yang orang bikin papeda ya Papeda garu itu ya Tapi kalau ini saya kurang tahu bagaimana rasanya aromanya ya Baunya ya gitu ya Sago Sago Ya ampun, saya salah rendami Tadi saya rendam pakai air panas, langsung dia hancur Kenapa jadi melek begini ya? Sekun Saya tidak lagi mukbang ya Saya lagi makan, menikmati makanan ini Nah, ini Sago-nya Dia sudah bangkak, harus rendam di air Sebenarnya rendamnya di kuah ikan ini Ini rendamnya sebenarnya di kuah ikan Tapi kuah ikannya ini sudah dingin, Shay Tadi saya meninggalkannya sebentar Dan saya mencuci piring Jadi dia punya kuah sudah dingin Sebenarnya dia kalau rendam di kuah ikannya ini yang pas Mari kita coba ya bagaimana rasanya Pertama kali menikmati Sago Jadi sudah rasa, tidak senyap Tidak rasa apa-apa sih Tidak rasa Sago Aduh, lupa bawa tempat lalu tulang Tunggu ya, sabar Gara-gara beberapa hari ini Olahraga fokusnya di Menaikan bokong Mengencangkan pantat Mengencangkan pantat Diarnya kencang ke atas Saya punya posisi jalan Mulai salah-salah Karena saya punya paha itu Rasanya sakit sekali Pokoknya Apalagi mau turunan Kalau naik tangga Tidak apa-apa Kalau turun Aduh Sakit sekali, Shay Bagi saya Lebih makan Apa beda ya Di luar hujan Tadi saya rejemurkan garam Tiba-tiba mendadak hujannya Kemarin cuaca cerah Tapi hari ini hujan Siang ini hujan Saya makan sagu ini Saya rasa aneh ya Mungkin karena saya baru pertama kali makan Lebih saya makan Sagu yang Apa beda daripada Sagu yang begini ya Karena kalau sagu papeda itu Kalau papeda Dan ikan kuah kuning yang kayak begini Maris sudah tes Itu makan dobol-dobol Apalagi kalau ikan Gua masih Panas baru Asam mantap Pedis mantap Itu makan Sampai tidak akan bisa berdiri Saya kasih tau Kalau Kita disini makannya Bilang papeda Lehat gimana Itu yang buat Dia pakai Jepung kanji Jepung kanji Jujur Li Patria bisa makannya begitu Yang namanya papeda Itu harus pakai sagu Intinya harus sagu Aduh Aduh dia su ancor Ini dia su lombok Saya lihat orang makan barang ini Masih garing-garing Masih keras-keras Baru dipunya Bukan su lombok Baru dipunya Salah satu yang bisa menghabiskan ini Oke Tidak lombok Penggantinya yaitu nasi Kita sudah mempersiapkan nasi Disini Ini gantinya ya Ganti yang Sagu Jadi Batutnya Intinya Syukuri apa yang ada Yang bisa kita makan Kita makan Tidak perlu ada yang dilebihkan Dan ada yang berantem Oke Mantap Enak dan Magnioso kenyang Terima kasih Tuhan Sudah memberikan mukanya Enak di hari ini Oke Saya sudah selesai makan Dan berhubung Ini belum mandi Dari Tadi pagi Dari pagi Belum mandi Habis olahraga Tadi terah mandi Langsung masak Dan melanjutkan aktivitas Memandi dulu Nanti kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah subscribe Dan sudah menonton Sampai di detik ini Terima kasih banyak Nanti kita akan jumpa lagi Di vlog-vlog selanjutnya Oke Bye Bajunya kayak tidak setrika Kayak hancur Kayak ini tambur Sepunya muka lagi Kering banget